Hai semuanya, kembali lagi di channel Millenial Talk. Emosi seseorang juga bisa saja naik dan turun. Perasaan yang selalu berubah-ubah tentu akan mempengaruhi jiwa seseorang. Mungkin tidak semua orang bisa mengatasi suasana hati yang buruk hingga menjadi sebuah kebiasaan. Namun celakanya, jika sudah berlangsung lama dan tidak langsung ditangani dengan tepat. Maka akan beresiko munculnya depresi ringan hingga berat. Oleh karena itu, kamu perlu memahami dan mengetahui apa saja gejala awal dari seseorang yang tengah depresi. Tak perlu lama-lama berikut ini beberapa gejalanya. 1. Sering merasakan pusing dan sakit kepala Umumnya, gejala awal seseorang yang tengah depresi adalah timbul rasa sakit kepala. Mulai dari ringan sampai berat. Permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan bahkan menumpuk akan membuat isi kepala menjadi penuh. Inilah yang menyebabkan kepala menjadi pusing dan nyeri. Jika rasa sakit tersebut tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan penyakit lainnya seperti sakit jantung, depresi akut, hingga hipertensi. 2. Menurunnya nafsu makan Isi kepala yang penuh dengan permasalahan kerap mempengaruhi pola makan seseorang. Umumnya, seseorang yang tengah depresi akan kehilangan nafsu makannya. Seakan tidak merasa lapar karena terlalu memikirkan permasalahan hidup. Jika dibiarkan terlalu lama maka kondisi fisik dan kejiwaannya akan semakin memburuk. 3. Sulit untuk fokus dan konsentrasi Suasana hati yang tidak stabil, pola makan tidak teratur dan kurangnya istirahat. Akan membuat penderita depresi menjadi kesulitan untuk konsentrasi. Terlalu memikirkan permasalahan dan tugas yang menumpuk tentu akan terasa melelahkan. Terutama akan menurunkan daya tahan tubuh dan konsentrasi seseorang. 4. Sering merasa putus asa Umumnya, gejala awal penderita depresi seringkali merasakan putus asa. Perasaan cemas, takut dan kecewa yang berkepanjangan tentu akan membuat seseorang menjadi putus asa. Terutama jika si penderita tidak bisa melampiaskannya pada hal yang positif. 5. Kesulitan tidur Gejala awal penderita depresi selanjutnya adalah kesulitan untuk tidur. Biasanya penderita depresi akan kesulitan untuk tidur. Hal ini disebabkan karena rasa cemas, takut dan kegelisahan. Jika hal itu tidak segera diatasi, maka akan merusak mental dan juga fisiknya. 6. Selalu merasa tidak berguna Gejala depresi yang dibiarkan begitu lama tentu akan menyebabkan seseorang merasa tidak berguna dan selalu menyalahkan diri sendiri. Untuk itu, gejala tersebut harus segera diatasi dengan tepat. Sebab akan berisiko fatal dan mendorong penderitanya untuk mengakhiri hidupnya. Dikarenakan perasaan yang sudah tidak tertahankan lagi. 7. Menjadi lebih sensitif Perasaan putus asa, merasa tidak berguna, dan tidak berharga akan membuat seseorang menjadi lebih sensitif dan mudah marah. Hal sepele pun akan membuat penderita merasa kesal dan marah. Itulah beberapa tanda gejala awal penderita depresi yang bisa diketahui. Jika terdapat beberapa tanda tersebut, maka segeralah tangani dengan tepat dan berkonsultasi kepada psikolog. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu untuk menghindari gejala ini. Sekian dan sampai jumpa.